Oke ini pintu terinspirasi dari bagasi mobil Jadi diangkatnya ke atas Ini sudah dimodifikasi Ini pintunya dibagi dua Bagian atas dan bagian bawah Ini tarikannya beda Oke kita lihat dulu Disini ada kunci Disini ada dua kiri kanan Jadi mengubukanya ini ditarik Kayak bagasi mobil ya Naik ke atas Oke kayak gini Oke Kebetulan ini kolamikan Di luarnya Oke jadi satu masih Dikunci juga Ini ngebukanya Tarikan biasa Sepotong Nah ini kayak gini Oke Nah jadi untuk melihat keluar itu cukup dibukai bagian atasnya aja Oke kenapa dibuat seperti ini Pertama emang Pada saat dibuka awalnya masih kesini Oke tarikannya Cuman ini sering ke Cedot-cedot ya Ke kepala Jadi ditarik ke atas aja Kayak bagasi mobil Ini menggunakan hidrolik Yang banyak di pasaran Hidrolik kubin biasa Cuma dibuat Ini kan satu hidrolik ini kapasitasnya 10 kilo Nah ini ada 100 newton Nah ini 10 kilo artinya Kemudian di paralel Eh sorry Diserikan seperti ini Menjadi Kurang lebih 20 kilo Ini 10-10 Kemudian disini juga sama Ada dua Ya ini disambung Ini disambung Menggunakan Apa nih Spacer ya Spacer agak panjang Ini kurang lebih 2 sentian Jadi kalau nutup Tinggal gini aja Ces Nah Tinggal kunci Kemudian Excelnya di atas Ini Excel Ini Excel Excelnya awalnya disini 2 Dipindah ke atas Oke ini dimodifikasi ya Jadi Disesuaikan dengan kebutuhan Di rumah Jadi enak ya Cuma ditarik begini Ya Oke Dan Ini di atas kepala Ini jauh Ini tingginya Hampir Kitar 2 meteran lah Ini gak Sampai mentok di kepala Ini masih tinggi Oke Ini biasa Jadi kalau Pengen liat kolam ikan Tinggal dibuka Bagian atasnya Bagian bawahnya Masih aman Untuk anak kecil ya Jadi anak kecil gak bisa Apa Gak bisa Lihat ya Karena ini tinggi Ini kurang lebih 1 meteran lebih Tingginya Oke Mungkin sekian Ini tinggal tutup aja Oke ya Inilah kira-kira Desain Di rumah Pintu Mungkin sedikit berbeda Dengan yang di Ada di rumah kalian Tapi Kalau pengen di zero Silahkan Oke Thank you Sudah menonton Sampai jumpa